Saudara mahasiswa UI yang menjadi korban pembunuhan di mana motif pelaku ingin menguasai harta korban karena terjerat utang. Polisi telah melakukan olah TKP dan masih terus mendalami kasus ini. Lalu apa informasi terbaru dari kasus ini saudara? Berikut laporan dari jurnalis Kompas TV, Nanda Prilia dan juru kamera Feriska Immanuel dari Depok, Jawa Barat. Saudara saat ini saya sedang berada di depan Indekos Korban yakni Muhammad Novel Zidan, mahasiswa sastra Rusi Universitas Indonesia yang harus kehilangan nyawanya di tangan seniurnya sendiri ini. Di hari keempat pasca kejadian itu terjadi, kami mau antau sejak tadi sore sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, setidaknya sampai dengan pada malam hari ini memang tidak ada aktivitas yang tampak di Indekos Korban. Untuk lebih jelasnya melihat bagaimana situasi di hari keempat ini, jurnalis Kompas TV, Feriska Immanuel akan menggambarkan kepada anda saudara. Ada beberapa poin yang bisa disampaikan di hari keempat ini memang sudah. Pertama, tidak adanya lagi garis polisi yang membentang di area luar dari Indekos. Kemudian informasinya memang kalau untuk garis polisi di area dalam, khususnya di depan, pintu masuk dari kamar korban masih terpasang garis polisi. Dan poin yang kedua adalah terkait bagaimana sebenarnya kronologis kejadian ketika hari itu terjadi. Ini di belakang saya merupakan gerbang pintu masuk atau akses utama dari para penghuni kosan untuk bisa masuk ke dalam. Dan memang sudah tampak juga terlihat di media sosial dari barang bukti yang juga sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian adalah CCTV, memperlihatkan bagaimana proses dari korban dan pelaku memasuki area dari pintu ini menuju ke area kamar dari korban yang memang informasinya hanya beradus beberapa meter saja tidak jauh karena untuk kamar korban ini berada di lantai 1, tepatnya di kamar nomor 102. Dan kalau kami melihat untuk saat ini memang setidaknya bagaimana ketika kejadian itu terjadi, pelaku langsung meninggalkan lokasi dengan kondisi korban yang terbungkus dalam plastik hitam dan kemudian berada di bawah tempat tidur dan baru terendus beberapa hari setelahnya pada tanggal 4 Agustus 2023, di mana setelah kejadian itu pelaku ini melarikan diri atau kembali ke kosannya memang radiusnya hanya berjarak 1 km saja di tempat kosan pelaku dengan kosan dari korban ini. Dan untuk saat ini juga memang sudah dilakukan oleh TKP, informasi sementara yang kami dapat dari pihak kepolisian di sini adalah Pores Metro Depok mengungkapkan bahwa terkait motif dan terkait dengan apa-apa saja yang sudah dilakukan setidaknya oleh TKP sudah langsung dilakukan di hari di mana pihak kepolisian ini mendapatkan laporan penemuan jenazah yakni jenazah dari korban Muhammad Novel Zidane, kemudian juga sudah adanya barang-barang bukti yang setidaknya sudah dikumpulkan untuk saat ini adalah barang bukti dari atau kepunyaan dari korban, beberapa di antaranya adalah laptop, handphone dan juga downpad dari korban, kemudian juga sudah diketahui saudara terkait dengan motif-motif yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Setidaknya ada beberapa poin terkait dengan motif, pertama adalah poin di mana pelaku ini merasa iri terhadap korban, kemudian juga di mana situasi dari pelaku memang mengalami kerugian dari investasi kriptonya, kemudian juga adanya terlilit hutang pinjol. Jadi setidaknya untuk saat itu, untuk saat ini maksud kami itu adalah poin-poin terkait dengan motif karena informasinya untuk saat ini pihak kepolisian, Polres, Metro Depok masih tengah melakukan penyidikan lebih lanjut terkait dengan kematian atau tewasnya Muhammad Novel Zidane dan diketahui untuk saat ini masih juga dilakukan proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tentu dari hal ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua tentunya untuk aware, untuk waspada terhadap orang-orang di sekeliling kita. Nanda Aprilia, Fereska Emanuel melaporkan dari Depok, Jawa Barat.